Dalam sambutannya, Farori mengatakan Taman Anggrek ini perlu dilakukan revitalisasi guna meningkatkan penataan yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik. Farori sangat mengapresiasi peningkatan penataan Taman Anggrek sebagai salah satu ikon yang dekat dengan Danau Sipin. Farori juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penataan Taman Anggrek, Sri Sudewi yang dibuat dengan budidaya 100 lebih jenis Anggrek yang dikembangkan. Ruang terbuka publik dan silakan pada masyarakat memanfaatkan tempat ini untuk wisata keluarga. Dan tentu saya berharap sebagai gubernur dan juga seluruh masyarakat berharap Ruang terbuka ini dikelola dengan baik. Gubernur Farori Umar juga melakukan penanda tanganan prasasti sebagai bentuk peresmian ruang terbuka hijau Taman Anggrek, Sri Sudewi dan melakukan pengutingan pita di atas jembatan Taman Anggrek. Kadis PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi mengatakan, untuk pengelolaan ruang terbuka hijau Taman Anggrek masih dipegang oleh dinas PU. Ruang terbuka ini RTH ini merupakan salah satu kota amanat ya. Dan nomor 26 itu kan, di samping itu juga bagaimana kita mempercantik wajah dari kota. Jadi diharapkan RTH ini seperti Bapak Genur Krim sampaikan tadi, dia menjadi salah satu tujuan wisata keluarga. Dan juga diharapkan sama-sama masyarakat ini juga memelihara kebersihan. Fauzi mengatakan saat ini Taman Anggrek telah diresmikan dan masyarakat diajak untuk ikut berkunjung ke Taman Anggrek. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.